Demo Amplas Jili 2, pemicunya pemutusan listrik di beberapa kios oleh pengelola Amplas. Ratusan pedagang di Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza Amplas melakukan aksi demonstrasi Senin Pagi, sehubungan dengan adanya tindakan pemutusan listrik pada beberapa kios pedagang secara sepihak yang dilakukan oleh pengelola Amplas. Tindakan yang dilakukan manajemen PT Pengelola Amplas yang merupakan anak perusahaan PT Modern Multiguna memicu reaksi keras ratusan pedagang dan menggelar aksi demo serta menutup seluruh kios dagangan di lantai 1 maupun lantai 2 Pusat Perbelanjaan yang terletak di Pusat Kota Ambon tersebut. Alasan pemutusan aliran listrik oleh PT Pengelola Amplas karena para pedagang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya pelayanan listrik dan air di mana besarannya ditetapkan Rp40.000 atau naik 20% oleh PT Pengelola Amplas. Ketua Koperasi Impunan Pedagang Amplas Kohiva Irfan Hamka membeberkan alasan penolakan pembayaran karena menilai besaran iuran yang wajib dibayarkan oleh para pedagang ditetapkan secara sepihak oleh pihak pengelola padahal berbagai macam persoalan di Amplas hingga saat ini tidak bisa diselesaikan. Menurut Hamka, masalah antara PT Pengelola Amplas dengan pedagang sudah lama terjadi. Bahkan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon. Namun hasilnya nihil. Ia mengatakan penolakan pembayaran servis charger karena pihak PT Modern Multiguna tidak menjalankan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antara PT Modern Multiguna dan Kohiva yang mengakomodir 250 pedagang di Amplas. Hamka mengaku pihaknya siap membayar servis charger yang di dalamnya termasuk air dan listrik asalkan dimusyawarakan dengan para pedagang. Namun selama ini pembahasan kenaikannya tidak pernah dilakukan. Kenapa mereka berani kasih putus lampu? Persoalannya katanya kita tidak bayar lampu. Saya beritahukan kepada wali kota, kepada dewan, kepada bapak gubernur maupun yang lain, pendegak hukum, pendegak keadilan. Semua kita di Amplas sudah naik ke atas untuk membayar lampu. Tapi mereka tolak pembayaran lampu kita dengan alasan kita harus bayar lampu kalau kita tidak. Kita harus bayar servis charger kalau kita mau bayar lampu. Jadi dia tidak mau terima pembayaran lampu kalau tidak bayar servis charger. Dan bapak tahu servis charger bermasalah karena tiap tahun dia minta kenaikan servis charger. Para pedagang tidak hanya sebatas menggelar aksi demo di Amplas, mereka kemudian melanjutkan perjuangan aspirasi mereka di gedung DPRD Kota Ambon. Mereka diterima sejumlah anggota DPRD yang mewakili Komisi 2 dan Komisi 3. Menindak lanjuti persoalan pedagang anggota dewan yang tergabung dalam Komisi Gabungan, kemudian langsung melakukan peninjauan ke Amplas dan melakukan pertemuan dengan pihak PT Pengelola. Manager PT Pengelola Amplas, Yanis Tomasua, yang ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 Ambon Plaza, menandaskan pemutusan aliran listrik ini sudah sesuai kesepakatan tertulis karena pemilik kios tidak membayar. Menurutnya, kenaikan ini berdasarkan kebutuhan. Pengelolaan akan berjalan kalau pedagang membayar servis charge.